Kawan-kawan, mari sama-sama kita saksikan Cibimaruko-chan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kebingungan di latihan kebakaran. Selamat menyaksikan! Baiklah, anak-anak. Hari ini akan diadakan latihan pemadam kebakaran. Jika ada alarm berbunyi, kalian harus bergerak sesuai instruksi dari para guru. Kapan yang alarmnya berbunyi? Tidak tahu. Semoga tidak berbunyi ketika makan siang. Ya, semoga saja. Jika mungkin, aku ingin alarmnya bunyi ketika jam bersih-bersih. Hari ini aku harus bersihkan toilet. Maruko, kau ingin. Maruko, kau pikir latihan kebakaran untuk apa? Hore! Seru sekali, seru sekali. Maruko, kau kenapa? Tidak apa-apa. Kawan, aku ingin ke toilet. Tapi pelajaran sebentar lagi selesai. Aku tahan saja. Ada apa ini? Ada apa? Kebakaran! Kebakaran! Ayo semuanya keluar! Naga sawah. Hati-hati. Yamada, tenanglah. Ini latihan kebakaran saja. Apa? Latihan kebakaran? Yamada, kau tidak ingat ada jadwal latihan ya? Begitu ya. Anak-anak, tutup mulut kalian dengan sapu tangan dan segera ke lorong. Maruko, ayo. Kawan, toiletnya. Kebakaran. Kebakaran. Rumahku kebakaran! Naga sawah, kau kenapa? Semua orang di lorong. Kita harus keluar. Turun lewat tangga dan berjalan ke arah lapangan. Baiklah, ayo kita balapan ke lapangan. Apa? Tunggu dulu. Aku bilang jangan berlari. Maruo, kau mau ke mana? Aku lupa mematikan lampu ruang kelas. Lupakan saja. Kau harus segera diavakuasi. Sudah. Sini saja. Tidak sawah sangat bersemangat ya. Iya. Teman-teman, kalian harus serius. Jika ini kebakaran sungguhan, kalian bisa kehilangan nyawa. Hei, anak di sana. Apa? Kenapa tidak pakai sapu tangan? Apa? Aku lupa. Jika tidak punya sapu tangan, fatal akibatnya. Dia menangis. Dia kakak kelas kita, kan? Anak-anak, ayo cepat. Ayo cepat sedikit. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Kawan, aku tidak tahan lagi. Tidak apa-apa jika aku kembali secepatnya. Tidak, kawan. Aku harus segera ke lapangan. Pujiki, kau sedang apa? Aku cuci tangan. Gara-gara Yamada, tanganku jadi kena pasir. Anak-anak, harap berbaris. Kita dalam masalah. Ayo cepat. Iya, tapi kita terlambat bergabung dengan mereka. Jadi kita keluar sekarang. Kita bisa dimarahi kepala sekolah nanti. Apa? Aku tidak mau dipermalukan. Aku takut. Apa yang akan dipikirkan Sasayama? Pujiki? Ini boleh juga. Hei, Pujiki. Kamu kemana? Kita sembunyi di sini sampai latihan kebakaran selesai. Apa? Nanti setelah yang lain kembali, kita menyelinap di antara mereka. Tidak ada yang memperhatikan. Pujiki, kau ini... Tidak, Pujiki. Pak Guru pasti mencari kita. Jika jadi masalah, kita akan lebih malu. Benar juga ya. Kau ini memang merepotkan. Iya, kau juga. Hei, kalian berdua cepat masuk barisan. Hei, kalian berdua. Kenapa kalian terlambat? Apa? Aku hanya ke toilet. Lama sekali ke toiletnya, dasar. Itu karena... Petak umpet. Hah? Petak umpet? Apa maksudnya? Aku, aku... Tidak bisa ku beritahu. Katanya memalukan. Karena terlambat berjalan ke lapangan. Jadi mereka ingin bersembunyi di loker sampai yang lain kembali. Begitu. Hah? Apa katamu? Apa benar itu? Aku berusaha untuk mencegahnya. Jika ini kebakaran sungguhan, kalian berdua bisa kehilangan nyawa. Kalian berdua dengar. Jika seperti itu, kalian bisa dapat kesulitan. Baiklah, kita akan latihan menggunakan peluncur penyelamat. Silangkan tangan di depan dada, luruskan kaki, lalu meluncurlah. Jika kalian membuka tangan dan kaki kalian, maka bisa mengurangi kecepatan. Kita meluncur di dalamnya. Iya, menakutkan. Tidak ada yang ingin mencobanya. Pak, aku ingin mencobanya, Pak. Oh, ternyata ada. Kau tidak apa-apa, Naga Sawa? Ya. Ya, bagus. Selanjutnya. Berikutnya, silakan. Aku, 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 aku. Yeay, hurray. Yeay, hurray. Yeay. Hei, ini bukan permainan. Aku kagum dengan anak laki-laki. Iya, mereka berani turun dari ketinggian. Sasayama, iya, aku akan menebus kelakuanku di sini. Pak, aku yang selanjutnya, Pak. Puji iki. Sasayama, perhatikan. Aku pemberani. Aku bisa. Apa? Fujiki, ada apa? Aku takut. Payah, Fujiki berhenti di tengah-tengah. Fujiki, kau tenanglah. Tapi kau harus beranikan diri untuk turun. Tidak, aku tidak mau tiada di sini. Payah, ini latihan agar tidak terjebak kebakaran. Sadarlah, Fujiki. Fujiki, bersemangatlah. Fujiki, kau pasti bisa. Fujiki, beranikan dirimu. Sasayama. Bagus, tenanglah. Selanjutnya. Aku ingin membuat Sasayama kagum. Tapi dia malah memberiku semangat. Aku memang menyedihkan. Fujiki. 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 Sasayama melambaikan tangan pada aku. Fujiki, Fujiki. Cepat. Sasayama. Fujiki, awas. Padahal aku sudah memperingatkannya. Hentikan. Ini bukan lelucon. Kalian tidak tahu bagaimana kebakaran sungguhan. Kalian yang bermain-main bisa kehilangan nyawa. Hari ini latihan kebakaran sudah berakhir. Anak-anak, harap kembali ke ruangan kelas masing-masing. Baik, Pak. Ah, Naga Sawah. Ya, Pak. Kau hebat sekali. Seandainya semua anak-anak sepertimu serius dengan latihan kebakaran. Apa, hatihan kebakaran lagi ya? Bukankah sudah selesai? Anak-anak, harap tenang. Apa, kebakaran sungguhan? Oh, tidak. Kebakaran sungguhan? Ada kekeliruan alarm. Maaf atas gangguan ini. Kami mohon maaf. Oh, ternyata salah alarm. Aku kaget. Naga Sawah salah alarm. Hah? Naga Sawah? Naga Sawah? Pelajaran dari latihan kebakaran sia-sia. Naga Sawah kehilangan kendali. Semua orang belajar. Yang terpenting dalam bencana adalah Tetap berusaha untuk tenang. Nenek yang membelinya tadi. Mari makan. Enaknya? Enak sekali. Aku mau lagi. Hei, satu orang dapat satu. Tidak. Seharusnya aku nikmatnya pelan-pelan tadi. Payah. Maruko, kau suka rotisus ya. Lain kali akan nenek belikan lagi untukmu. Horey. Tapi sebenarnya aku lebih suka puding. Tidak, kue saja. Sulit memilih antara coklat. Makanan manis sekarang banyak macamnya. Waktu nenek masih kecil tidak ada sebanyak ini. Sungguh? Lalu ada makanan manis apa? Apa ya? Kami sering makan kesemak kering. Kesemak kering? Kesemak kering ya? Bagi kami, kesemak kering adalah makanan istimewa. Aku kasihan pada nenek. Ini rotisusnya dicoba, nek. Terima kasih, Maruko. Tapi kesemak kering itu rasanya sangat enak. Digantung di bawah atap rumah. Dan kesemak kering yang diangin-anginkan memiliki rasa khusus. Nenek membuatnya sendiri. Benar sekali. Kenangan yang indah. Andai nenek bisa merasakan kesemak kering seperti dulu. Apakah nenek mau aku buatkan? Apa? Untuk membalas rotisus, aku akan membuatkan kesemak kering. Ah, kau baik sekali. Tapi kau pasti ingin memakannya juga, kan? Tidak. Sebenarnya itu salah satu alasannya. Nenek senang mendengarnya. Tapi sulit untuk membuat kesemak kering. Oh, nenek. Jangan anggap remeh. Aku serius. Aku akan mencoba membuatnya. Oh, begitu ya. Kita buat bersama ya. Hooray! Aku pasti bisa. Besok harinya, Ini, ibu dapat manisan kesemak dari tetangga. Apa? Manisan kesemak? Manisan kesemak bisa diubah jadi kesemak kering yang enak. Bisa ibu bantu? Tidak usah. Aku akan berusaha sendiri untuk mencobanya. Ya sudah, baiklah. Mari kita mulai. Kita kupas kulitnya ya. Baiklah. Oh, hati-hati. Nenek dan kakak mengupas kulitnya. Dan Maruko awasi saja dulu. Apa? Selanjutnya, kita ikat tali pada ujungnya. Baik. Begini, begini. Harus aku ulangi lagi. Selesai. Apa? Selesai. Aku baru dua. Kau ini terlalu lama, Maruko. Tapi... Selanjutnya, rendam dengan air panas agar bebas kuman. Kakak, tolong rebus air ya. Baik. Kalau begitu, aku yang akan mencurupkan ke dalam air panas ya, Nenek. Jangan, Maruko. Nenek tidak mau tanganmu melepuh kena air panas. Nenek saja. Ah, lagi-lagi. Setelah dikeringkan selama sebulan, akan menjadi kesemak kering. Aku tidak sabar lagi. Kalian berdua yang melakukan semuanya. Sedangkan aku tidak diberi kesempatan. Apa? Aku yang bilang ingin membuat kesemak kering. Tapi kenapa kalian berdua yang mengerjakannya sendiri? Aku ingin membuatnya untuk Nenek. Kenapa malah begini? Nenek akan serahkan selanjutnya padamu, Maruko. Berikutnya proses pengeringan kesemak yang terpenting. Kau harus awasi hujan dan jaga supaya terkena angin sehingga tidak berjamur. Kau bisa, kan? Iya, iya. Serahkan saja padaku. Kau yakin? Pasti beberapa hari saja kau sudah bosan. Eh, kakak. Sudah. Tidak usah ikut-ikutan. Aku yang bertanggung jawab. Mengerti. Baiklah. Dadah. Sampai jumpa besok. Akan aku awasi lagi agar terkena angin buahnya. Hah? Kesemak kering? Berapa lama digantungnya? Sekitar sebulan lamanya. Hah? Lama sekali. Setelah selesai, akan aku berikan satu untuk Tamai. Terima kasih. Akan aku tunggu. Oh, hujan. Hah? Iya, turun hujan. Tamai, maaf ya. Aku harus segera pulang. Apa? Maruko? Dadah. Gawat, gawat. Kesemaknya bisa basah. Nenek, hujan, hujan. Kesemaknya bisa basah. Astaga, benar juga. Gawat. Terima kasih, Maruko. Hei, pasti kau mengincar kesemak ya? Tidak boleh. Hush. Sana, sana. Ah, sulit juga mengawasi kesemak ya. Dua minggu kemudian. Maruko, ada gagat yang mengincar kesemak kering itu. Apa? Benarkah? Kau harus menjaganya dengan baik, Maruko. Tapi... Ah, lihat. Kau langsung bosan, kan? Hei, aku baru saja ingin memeriksanya, Kak. Enak saja. Wah, sudah mirip dengan kesemak kering. Oh. Wah. Tidak. Tidak. Ada satu yang hilang. Satu kesemak keringnya hilang. Hmm, hanya satu. Aku tidak bisa temukan walau sudah aku cari. Pasti dicuri oleh gagak itu. Ini salahmu, kau tidak mengawasinya dengan baik. Tapi... Maruko yang ingin membuatnya untuk nenek. Dan kau harus bertanggung jawab mengawasinya, kan? Baiklah. Ih, dingin. Maruko. Nenek. Hawanya dingin. Sebaiknya kau cepat masuk. Tapi aku harus mengawasi kesemaknya. Ini diincar gagak, Nek. Gagak? Jangan takut. Nenek akan ganti mengawasinya. Jangan. Tidak usah. Ini tanggung jawabku, Nek. Nenek tidak usah membantu. Sudah. Tidak usah khawatir. Nenek masuk saja. Jangan khawatir. Aku akan melindungi kesemaknya. Maruko. Maruko. Aku masih mengantuk. Ada kesemak lagi yang hilang. Apa? Ah, benar. Ada yang hilang. Ayah. Jangan-jangan ayah yang diam-diam memakan kesemak. Hah? Kesemak kering. Kesemak kering? Ayah tidak tahu. Jika bukan ayah, lalu... Jangan-jangan gagak. Wah, seharusnya tidak diserahkan pada Maruko. Kau benar-benar tidak bisa diandalkan. Hei, aku sudah berusaha sebaik mungkin, Kak. Enak saja. Oh, di mana Maruko? Mungkin sedang di teras mengawasi kesemak. Oh, begitu ya. Maruko. Oh. Apa? Nenek. Oh, iya. Apa nenek yang mengambil kesemak itu? Ini berjamur. Berjamur? Oh, iya. Aku tidak perhatikan. Jika kena jamur, harus segera disingkirkan. Karena jika tidak, akan menelari kesemak lainnya. Nenek pikir akan membuatmu sedih. Jadi nenek buang setelah melihatnya. Maaf ya. Oh, tidak. Aku tidak mengawasi dengan baik. Maaf ya, Nek. Bukan salahmu, Maruko. Yang lain baik-baik saja. Bisa kering, kah, Nek? Entahlah. Hanya kesemak saja yang tahu. Membuat kesemak kering itu sulit, ya. Kau lebih memilih makan rotisus? Apa? Tapi kesemak kering rasanya pasti enak karena kita susah payah membuatnya. Benar sekali. Aku tidak sabar ingin mencicipi. Maruko berpikir, kesemak kering yang dibuatnya bersama nenek setelah mengalami berbagai kesulitan, pasti rasanya istimewa. Aku ditelepon oleh acara radio. Gara-gara ayah memberi teka-teki aneh. Gawat, rumah banyak bocornya. Aku jadi iri dengan rumah Tamae. Tibi Maruko, episode selanjutnya. Telepon bimbingan untuk anak-anak. Maruko membenci rumahnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!